Suara bakal calon Presiden, Baca Pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan, mendadak bergetar saat berdoa dalam acara apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Minggu, 16 Juli 2023. Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berdoa untuk Indonesia yang lebih baik. Ya Tuhan yang maha pengasih, mudahkanlah mereka yang dalam kesulitan. Mudahkanlah mereka agar bisa hidup dengan tenang, yang menjadi teman bagi mereka yang sedang dalam kesendirian. Ya Tuhan yang mencukupkan mereka yang miskin dan papa, yang menguatkan mereka yang lemah, yang menjadikan rasa aman dari segala ketakutan, yang membalikkan yang sulit menjadi mudah, hanya kepadamu kami bermunajat. Ya Tuhan yang maha memberi rizki dan maha penyantun, ringankanlah kami dari beban biaya-biaya hidup, murahkanlah harga kebutuhan pokok kami, sehingga terjangkau dan tak menjadi beban bagi kami semua, namun juga menjadi rizki yang mencukupkan bagi petani kami, peternak kami, nelayan kami, pedagang kami. Mudahkanlah kami semua mendapatkan pendidikan bermutu yang gratis, pendidikan yang terjangkau bagi anak-anak kami. Mudahkanlah kami mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, mudahkanlah kami berpindah-pindah menggunakan moda transportasi yang murah, mudahkanlah kami mendapatkan rumah, rumah tempat berlindung dari panas, berlindung dari hujan, yang dekat dari tempat kami belajar, dekat dari tempat kami bekerja, dekat dari tempat kami beraktifitas. Ya Tuhan yang maha pengasih, mudahkanlah komitmen dan itiar kami untuk berjuang menghadirkan dukungan bagi seluruh rakyat kelak. Ya Allah, Ya Tuhan, Gusti Engkang Moha Agung, berikanlah seluruh warga Indonesia pekerjaan yang layak, hidupkan pabrik-pabrik, sawah-sawah, warung-warung, toko-toko, kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah, yang hasilnya mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk yang hidup di Indonesia. ramaikan perdagangan di kota dan di desa, di pelosok dan di pesisir dan di pulau-pulau. Ya Tuhan yang maha menolong, yang maha menghidupi, mudahkanlah anak-anak kami mendapat pekerjaan, menjadi calon guru, calon insinyur, calon wartawan, calon programmer, calon atlet, calon seniman, calon pengusaha, dan apapun yang baik bagi mereka, mudahkanlah mereka mendapatkan rumah sendiri, mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh yang menenangkan, yang saling melengkapi di saatnya nanti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah saudara-saudara kami kaum difabel, mereka yang berkebutuhan khusus di negeri ini, mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan kesempatan, mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan dukungan, mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan, rahmati para pekerja migran kami di luar negeri, Ya Allah, alirkan rizkimu pada mereka, lindungi para pekerja migran itu dari siksa, dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi. Ya Allah, yang maha mengabulkan, bulatkan tekad dan komitmen kami, bukakan jalan bagi kami, untuk mampu menghadirkan harapan-harapan akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua. Ya Tuhan, yang maha pengasih, yang maha melepaskan dan maha pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir, kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih, dari lemah dan malas, dari lilitan hutang, dari penipuan dan tindakan kesenangwenangan. Bukakan pintu rizki yang tak kami duga-duga, dan bebaskan kami dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dan datang tiba-tiba. Ya Tuhan, yang maha menghidupkan dan maha menyembuhkan, sehatkan kami yang hari ini menerita sakit fisik, berikan kesembuhan yang paripurna, sehatkan dan membahagiakan jiwa dan batin kami, mampukan kami mendapat pertolongan di saat darurat, mudahkan para pemimpin untuk menyediakan layanan dan bantuan kesehatan hingga ke pelosok negeri. Ya Allah yang maha lembut, yang maha melindungi, selamatkanlah para korban kekerasan, mereka yang terjebak dalam lingkungan yang menyiksa fisik dan batin mereka, berikan kekuatan dan jalan keluar, mudahkan mereka mendapat pertolongan dari aparat pemerintah, dari tetangga, dari rekan kerja, dari komunitas dan keluarga, sembuhkan mereka dari luka dan trauma, bahagiakan mereka, Ya Allah, Ya Tuhan kami. Terhusus bagi anak-anak kami, jadikanlah kami pelindung dan pengayom bagi mereka. Jangan biarkan satupun anak negeri ini merasakan kemiskinan yang menghimpit, Ya Tuhan kami. Jangan biarkan satu anakpun di negeri ini merasakan kekerasan yang menimbulkan sakit, Ya Allah. Mampukan kami, mampukan kami menggendong setiap anak, anak-anak kami, dari Aceh hingga Papua, dari Ujung Rote hingga Miangas, dengan selendang kasih dan selendang sayang. Ya Allah Gusti Engkangmur Beng Dumadi, tempat kami meminta, berkahilah para aparat sipil negara ini, baik aparat pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, mereka semua bekerja di lini terdepan melayani masyarakat. Bebaskan mereka dari kerumitan birokrasi, berikan pada aparat negeri ini, keberlimpahan riski yang halal, serta kecukupan hati, agar mereka terhindar dari godaan korupsi, dan jebakan kriminalisasi. Jadikan setiap keringat yang mereka teteskan, dan setiap senyum warga yang mereka layani, sebagai penambah catatan pahala bagi mereka di hari nanti. Ya Allah, Ya Tuhan yang maha mengatur segalanya, jernihkan pikiran kami, kuatkan ikhtiar kami, untuk menghadirkan reformasi birokrasi di negeri ini. Ya Tuhan, Gusti Engkang moho suci, berkahi dan lindungi para pemimpin kami, mulai dari pemimpin tertinggi di negeri ini, hingga para pemimpin masyarakat di lingkungan terdekat kami. Ya Allah yang maha menerangi, berilah usia yang panjang, berilah kesehatan yang sempurna, berilah hati yang bahagia, kepada abang kami, kepada mentor kami, kepada pemimpin kami, Bapak Surya Paloh, yang hari ini memperingati milatnya yang ke-72. Limpahi dirinya dengan segala kebaikan, dengan segala perlindungan, dan segala keberkahan. Teguhkan komitmen dan kegigihannya, serta lapangkan jalannya, dalam memperjuangkan gerakan perubahan, gerakan restorasi, meluruskan kembali arah bangsa, dan jadikanlah kami semua barisan pendukung yang kokoh dan solid di belakangnya. Ya Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, jadikanlah bang Surya Paloh, dalam menjalankan dan menegakkan demokrasi untuk memajukan negeri ini, dicatat sebagai amal jariahnya, yang tak akan pernah berhenti mengalir, sepanjang usia negeri ini tegak berdiri. Ya Allah berkahilah kekuatan, kepada para pengurus, kepada para calak Nasdem di seluruh Indonesia, lapangkan jalan bagi mereka, untuk meraih kepercayaan masyarakat, untuk berkontribusi sebesarnya kepada bangsa ini. Ya Tuhan yang maha perkasa, yang maha kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedenggian, dari kejaliman, jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah, sibukkanlah orang zolim dengan yang zolim lainnya, selamatkan kami dari tibu daya dan kejahatan, limpahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkan pendirian kami, cukuplah engkau sebagai penolong kami, dan tak ada daya dan kekuatan, selain pertolongan darimu ya Allah. Ya Tuhan yang maha mengasihi, lindungi masyarakat kami, jadikan kampung kami kampung yang rukun, jadikan desa kami desa yang guyub, yang saling menolong, saling melindungi, jadikan perbedaan antara kami sebagai penguat, bukan sebagai pemisah. Ya Tuhan yang maha pengasih, yang penyayang, lindungi keluarga kami, cukupkan dengan karyunyami, kelilingilah kami dengan kelembutanmu, ampuni orang tua-orang tua kami, limpahkanlah kepada mereka, kasih sayangmu, sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada kami di masa kami kecil. Rabbana atina fit dunia hasanah, wa fil ahirati hasanah, wa kina adha benar. Subhanahu ar-rabika robbil izati amma yasifun, wassalamun alamursalina, walhamdulillahi robbil alamin. Saudara-saudara sekalian, doa kami panjatkan, untuk mengingatkan kepada kita, bukan hanya kita mengatakan kepada Tuhan, bahwa kami punya masalah, bukan, justru kami ingin mengatakan kepada masalah, bahwa masalah, kalian boleh aja di sana, tapi kami punya Tuhan untuk membantu kita dalam menghadapi semua masalah. Dengan kita sudah tegaskan, cita-cita kita menghadirkan keadilan, kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan kemudahan, sekarang saatnya, kita bergerak ke depan, menyongsong gerakan perubahan, dan menyebarkan semangat ini ke seluruh Indonesia. Apakah siap berjuang bersama? Apakah siap menjangkau semua? Apakah siap mengajak semua? Turunlah ke lapangan, siap? Menjangkau seluruh masyarakat, siap? Ajak bergabung dalam gerakan kita, karena gerakan ini bukan tentang satu orang, gerakan ini bukan tentang partai, gerakan ini bukan tentang pribadi-pribadi tertentu, gerakan ini adalah untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak dari anak-anak kita di kemudian hari. Karena itu, dalam perjuangan ini memang ada indikatornya, dapat suara. Siapkah untuk menjangkau dan meraih suara sebanyak-banyaknya? Pegang ini sebagai prinsip, bahwa kita bukan sekedar mencari suara, kita bawa misi, bawa misi, untuk misi itu bisa terlaksana, kita membutuhkan suara. Untuk misi bisa terlaksana, kita membutuhkan kekuatan. Pegang itu erat-erat, dan tantangan yang besar itu, yang pernah kita hadapi berbulan-bulan ini, ke depan akan lebih besar lagi. Bi'ithnillah, kita akan bisa melewati seluruh tantangan-tantangan itu, dan nantinya bukan saja kita bisa meraih target. Insya Allah, kita akan bisa melampaui semua target-target itu. Partai Nasdem, siap berjuang? Para relawan, siap berjuang? Siap memperjuangkan keadilan? Siap memperjuangkan perubahan? Terima kasih soliditas, semangat yang luar biasa tinggi, membuat kita makin yakin, bahwa berkumpul di ibu kota, untuk nantinya kembali ke seluruh pelosok, dan menyalakan semangat di seluruh negeri. Sekarang kita bersiap, sama-sama untuk mendengarkan dengan hikmat, dengan penuh keseriusan. Habis ini, kita akan mendengarkan amanat, kita akan mendengarkan amanat, dengan hikmat, arahan dengan serius, karena ini menjadi bekal, dari seseorang yang sudah melewati begitu banyak tantangan, dari seseorang yang ketika diterpa dengan begitu banyak tantangan, makin kokoh dalam pendirian, dalam keteguhan, karena memiliki keyakinan atas kebenaran. Kita song-song bersama, kita dengarkan dengan sebaik-baiknya, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan share ya!